Intro FIFA tiba-tiba peringkatkan Shin Taeyong, ada apa? Dapat kiriman cinta dan bejibun hadiah jelang Arab Saudi, Eliano Reiner sampai bilang begini Gila, negara ASEAN ini sebut Shin Taeyong dipecat Van Nistel Rai akan pimpin Timnas Indonesia di Piala AFF Media India Ramal Timnas Indonesia dipecundangi Arab Saudi di SUGBK Yuk simak selengkapnya sebagai berikut FIFA tiba-tiba memberikan peringatan kepada pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong jelang melawan Arab Saudi Lantas, apa maksud dari FIFA memperingatkan Shin Taeyong sebelum matchday ke-6 putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C itu bergulir? Jelang dual Timnas Indonesia versus Arab Saudi, FIFA pun ikut memberikan sorotan untuk laga K-6 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C itu Dalam artikelnya, FIFA menyebut nama pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong Dengan mengingatkan dia bahwa laga kontra Arab Saudi amat penting Menurut FIFA, Arab Saudi sudah memiliki catatan yang lebih baik ketimbang Timnas Indonesia Apalagi skuad Green Falcon kembali dilatih oleh Harvey Renard Bagi pelatih Shin Taeyong, ini adalah pertandingan penting melawan tim Arab Saudi Yang baru saja bermain imbang tanpa gol melawan Australia di Melbourne minggu lalu Dalam pertandingan pertama bagi pelatih Harvey Renard Yang melatih kembali, tulis FIFA dalam artikelnya Laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi juga bisa menjadi penentu nasib Shin Taeyong sebagai pelatih Garuda Untuk itu, Shin Taeyong diwajibkan meraih kemenangan malam ini Selain itu, FIFA juga memberikan pernyataan menohok soal pencapaian Timnas Indonesia di kualifikasi ini usai kalah dari Jepang Meski Shin Taeyong telah mendatangkan sejumlah pemain hebat termasuk para personil naturalisasi FIFA menilai kehadiran mereka tidak sesuai ekspektasi Memulai putaran ketiga dengan ekspektasi tinggi dan dengan skuad yang telah mendatangkan pemain-pemain hebat satu demi satu Sejauh ini merupakan musim yang mengecewakan bagi tim Indonesia yang belum pernah menang dan berada di dasar kelas semen Demikian, tambah FIFA Berita selanjutnya Aliano Reinders menjadi salah satu pemain yang dibawa Shin Taeyong ke Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2024 Sayangnya, Aliano Reinders justru tidak masuk dalam skuad atau daftar susunan pemain melawan Jepang pada Jumat 15 November lalu Banyak dukungan terhadap pemain PH's role untuk diikutsertakan ketika Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada selasa 19 November ini Bukan hanya itu, dukungan yang didapat Aliano adalah ia menerima banyak hadiah dari fans skuad Garuda Adik dari Tijani Reinders menyampaikan terima kasih kepada fans yang telah memberikan hadiah kepadanya Di Instagram story-nya, Aliano menuliskan Hai guys, terima kasih untuk semua hadiah manis yang diberikan Saya sangat mengapresiasinya Sayangnya, saya tidak bisa membawa semuanya pulang dengan saya Meski begitu, dia menjelaskan bahwa hadiahnya akan dibawa pulang Namun, dia meminta jika ada tambahan maka bakal susah untuk membawanya kembali ke Belanda Maksud saya, hadiah yang saya dapatkan sekarang akan saya bawa pulang Jika bertambah lebih banyak itu akan menjadi susah Terlepas dari itu, Eliano Reinders dikabarkan bakal masuk skuad ketika Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada selasa 19 November di Stadion SUGBK Jakarta Berita selanjutnya Klaim menarik dilontarkan media Vietnam perihal calon pengganti Shin Taeyong jika dipecah Ruth Van Nisterhoi pimpin Timnas Indonesia di Piala AFF Masa depan Shin Taeyong memang banyak diperbincangkan Usai Timnas Indonesia menolak kekalahan telak dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Tuntutan headker Shin Taeyong mundur atau dipecat menggema Segera disuarakan juga oleh Bung Tawel yang memang sering mengkritik pelatih Korea Selatan itu Hal itu juga masih disuarakan jelang laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang digelar pada selasa 19 November di SUGBK Dalam artikel yang diterbitkan pada Senin 18 November Media Vietnam ini menyebut mantan manajer Inter Manchester United Ruth Van Nisterhoi Ya, Van Nisterhoi saat ini masih menganggur di prediksi bakal segera direkrut PSSI dan melakoni debutnya bersama Timnas di Piala AFF Van Nisterhoi dirasa sangat cocok menukangi Timnas Indonesia saat ini tentunya dengan kemampuan bahasa Belanda Mengingat saat ini mayoritas pemain keturunan di squad Garuda yang berasal dari negeri kincir angin dan bahasa menjadi kendala bagi Shin Taeyong Pelatih Shin Taeyong dalam bahaya Indonesia targetkan mantan bintang Ruth Van Nisterhoi bersama yaitu bermain di Piala AFF 2024 Andai Shin Taeyong yang dipecat dan Indonesia berhasil merekrut Ruth Van Pelatih asal Belanda ini bisa berlangsung debut di Piala AFF 2024 tulis soha.vn Pelatih yang satu ini tidak hanya terkenal namun juga mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dengan para pemain Belanda yang saat ini bermain di Indonesia Selain itu, media Vietnam ini juga meyakini bahwa PSLC akan menyiapkan dana besar untuk bisa merekrut Van Nisterhoi Van Nisterhoi tak hanya memiliki pengalaman tapi juga elemen sempurna untuk Timnas Indonesia menukangi para pemain keturunan Meski begitu, Van Nisterhoi bukan satu-satunya kandidat pelatih asal Belanda untuk menukangi Timnas Indonesia saat ini Ada peluang Frank Deborg, Eric Ten Hag, sampai Michel van der Gaal turut disebutkan sebagai pengganti Shin Taeyong PSLC juga mungkin harus menyiapkan dana besar untuk meyakinkan Van Nisterhoi yang punya gengsi dan pengalaman Elemen sempurna untuk Timnas Indonesia terutama dalam konteks rencana Presiden Ari Thohir untuk melakukan naturalisasi pemain Tulis soha.vn lagi Van Nisterhoi memang termasuk dalam pelatih yang banyak diincar klub-klub di Eropa usai penampilan membukau bersama Manchester United Meski hanya empat pertandingan dengan rincian, tiga kemenangan dan sekali imbang Nisterhoi dirasa mampu memiliki klub, yaitu memimpin klub besar Menarik dinantikan kejutan apa yang akan muncul ya Akankah Shin Taeyong dipecat dan muncul pelatih baru? Nah, berita terakhir pemirsa Menjelang laga Sports kida turut merabaikan dengan memberikan prediksinya Mereka lebih dulu menyoroti kiprah mengecewakan Arab Saudi di kompetisi ini Sebagai salah satu unggulan, Arab Saudi hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan yang telah dilalui Satu-satunya kemenangan Arab Saudi diperoleh di kandang China dengan skor 2-1 pada matchday kedua Sementara sisanya berakhir dengan tiga kali imbang, termasuk hasil seri 1-1 melawan Indonesia pada matchday pertama dan satu kekalahan Hasil-hasil tersebut membuat Arab Saudi saat ini berada di ulutan ketiga kelas sama dengan koleksi 6 poin Meski begitu, Sports kida tetap mengunggulkan The Green Falcon atas Indonesia Alasannya, karena skuad Garuda belum pernah menaklukkan Arab Saudi sejak pertama kali bertemu pada September 1981 Selain itu, secara materi pemain, Indonesia juga tak lebih baik dari Arab Saudi Sports kida pun memprediksi Indonesia akan kalah 0-2 dari Arab Saudi Ini merupakan perjalanan kualifikasi yang mengecewakan bagi Arab Saudi Namun, Arab Saudi akan mendukung diri mereka sendiri melawan Indonesia yang gagal menang menghadapi mereka dalam 13 pertandingan sebelumnya sejak September 1981 Pasukan Renard juga memiliki skuad yang lebih unggul di atas kertas sehingga kami lebih mengunggulkan mereka untuk mencuri 3 poin di kandang Indonesia Kami memprediksi Arab Saudi menang 2-0 atas Indonesia Demikian bunyi prediksi Indonesia Gimana ya kira-kira? Terima kasih telah menonton!